Perudungnya sendiri mbak, ini konsep yang namanya perudung apa ini gini-gini Itu crinkle, crinkle sound Crinkle sound? Crinkle sound Yaudah itulah, saya gak tau ya Halo semuanya, baik lagi dengan saya Nori Faris Maju Nah di video kali ini, ini saya sekarang ada di Indy Cloth Clothing di Surabaya Nah disini saya akan buat bukan seberapa harga outfit low Tapi disini saya akan buat kali ini kamu pake outfit apa aja sih ya Biar fair dimulai dari saya dulu kali ya Kalau disini saya atas ini pake topi dari matemal Kemudian disini saya face, ini sebenarnya adalah denim jacket yang di custom Ini seti saya yang custom mutungin ini dari brand Manusait Kemudian disini untuk shirtnya, ini saya pake merchandise dari God Bless Ini untuk selana sendiri, ini saya pake dari brand The Denim Station Teman-teman yang bisa saya tanya, ini dari brand The Denim Station Kemudian kalau sepokatnya sendiri, ini saya pake dari brand yang sangat fenomenal ya Ini dari Kompas, tapi ini seri yang pro tuh Baik langsung saja kita mulai, kita cari teman-teman yang menurut saya outfitnya itu ada lokal-lokalnya Yuk mari kita caps Namanya siapa? Sohibul Sohibul ya Ini Mantap banget cuy Ini yang dipake sekarang Ini konsepnya apa nih? Ini konsepnya Apa konsep? Konsepnya ternyata gak tau udah Sekarang yang dipake ini dari brand apa aja? Gak usah sebutin harga, karena ini bukan berapa harga outfit lo Ini mulai dari bucket head ini Ini Animos Animos Oh iya Terus? Terus ini, jaketnya ini legasi Legasi Terus ini? Ini adidas Adidas Selananya men? Selananya beli di matahari Oh beli matahari Sepatunya lokal nih keretanya ya? Kalau sepatunya ini anggu fence Oh men Oh sekatnya Berarti ini yang lokal cuma? Yang lokal cuma Paket sama Saket Sama saket aja Oh pak, yang penting Udah pake lokal ya Di event ini menurut kamu gimana? Ini Bagus buat meningkatkan brand lokal Baik Terima kasih Saya masukin ke Youtube gak apa-apa ya Baik Terima kasih cuy Nah ini sekarang saya sama dengan mas siapa? Yoga Mas Yoga Ini mas Yoga ini kelihatannya ini pake lokal kebanyakan ya Lokal semuanya Sorry, ada sponsor tadi ya Nah Bisa dijelaskan gak? Konsepnya hari ini ini lagi pake outfit apa di konsepnya nih? Konsepnya itu mas Authentic Authentic Bisa dijelaskan satu persatu mulai dari atas sampai bawah ini pake brand apa aja nih? Kalau atas sih Yang topi dulu topi Iya Topinya pake brand lokal mas Beli di Pasar lokal gitu Oh pasar lokal Trifting Trifting Apa namanya beli seketan? Sekenan Sekenan Onda Kayak di Pameran pasar Oh pameran pasar Di event pasar Dan ini jaketnya nih Outernya keren banget nih Outernya beli online Beri online Dari brand? Dari awan Dari brand awan Kemudian ini Tisernya sama sekarang yang tampil ya Habis ini ya 420 Mantap Kemudian celananya ini Celananya jean biasa mas Oh jean biasa Nah kemudian sepatunya yang paling bawah dipake apa nih? Sepatunya pake GMAX GMAX ya Mantap banget Ini outernya Ini keren banget Nah untuk event yang dikut Menurut mas sendiri gimana nih? Wah sangat Berpengaruh Berpengaruh baik mas Soalnya Sekarang anak muda itu Butuhnya bukan musik-musik yang dari TV-TV gitu mas Anak muda sekarang butuh musik yang Yang bebas Berespresi Jadi memang Bintang tamunya ini kan Disini nanti gesternya ini kan Bener-bener yang Anti-mastream Anti-mastream Atau sekarang menyebutnya adalah Band-band indie gitu ya Baik Nah ini saya upload ke Youtube boleh ya Baik Terima kasih mas ya Halo namanya siapa? Salman Salman Norif Disini saya mau tanya-tanya Sekarang yang dipake ini apa aja Boleh gak? Gak usah nyebutin harga Boleh ya? Boleh Boleh Ini kelihatannya kan ada merch-merch band Ya Metal Ya Dan ini saya juga Saya juga banget Mulai dari atas nih Ini sebenarnya konsepnya yang dipake sekarang Mau konsep apa nih? Oh ini konsep dari Death Metal Oh konsep dari Death Metal Gitu ya Nah dari atas dulu nih Satu persatu Ini dari brand apa aja nih? Dari kaosnya dulu Dari brand X dulu Gitu gini Dari brand Xtreme Merch Yang dari Death Squad Nah ini kaos merchnya Death Squad ya Kalau saya kan yang santai-santai aja God bless ya Kemudian ini slingbacknya dari Ini West Wacknya White Watt Hah? White Watt White Watt Kemudian kalau celananya Bisa liat kesana Kemudian celananya Crocodile Crocodile Kemudian sepatunya nih Sepatu yang lagi rame banget men Tahun 2019 ini men Dari brand? Vendela Menurut mas acara ini sendiri gimana? Keren banget Keren banget ya Setiap tahun datang ke event ini? Iya setiap Setiap tahun Habis kebungkus Barang apa aja nih? Beli gak? Belum Oh belum beli Oh lihat konsernya? Iya konsernya Oh iya udah Terima kasih mas ya Saya masukkan ke Youtube boleh ya? Iya Boleh Terima kasih Nah sekarang saya dengan Mbak siapa namanya? Sekar Mbak siapa? Sekar Mbak Sekar Mbak Sekar ini konsepnya Apa ya? Orange-orange atau gimana Mbak? Ini konsepnya pakaiannya sekarang apa ini? Asal pake aja Asal pake aja Asal pake aja Pasal malu-malu Karena aku kayak nyopot Iya saya gak bikin Santuy-santuy Nah disini Mbaknya konsepnya Asal pake aja ya Nah dari Yang atas Perudungnya sendiri Mbak Ini konsep yang namanya Perudung apa ini? Perudung itu Terwinkle Terwinkle sound Terwinkle sound? Terwinkle sound Iya us itulah saya gak tau ya Pokoknya terwinkle sound Kemudian dari bajunya sendiri Baju monyet Baju monyet ya Baju monyet Mantep ya Yang monyetnya yang imut-imut cuy Nah kemudian yang bawah nih Sediri ini sih Sepatunya Dari perinan apa Mbak? Warion Dari brand Warion Brand lokal Pake sepatu Warion udah lama atau Barusan aja? Barusan Barusan aja Satu minggu? Dua minggu? Empat bulan? Satu bulanan Baru satu bulanan ini Mbak kesini ini mau belanja Atau nonton konsernya? Nonton konsernya Nonton konsernya Udah mulai belum? Belum Belum mulai Suka sama 420? Iya Suka sama 420 Nah menurut Mbak Event di clothing ini Seperti yang Mbak? Menurut Mbak sendiri? Seru dan asik Seru Tiap tahun dateng ya? Iya Iya baik Aku Instagramnya ada? Ada Apa namanya? Sekar Fitri A nya 3 Sekar Fitri A nya? Oh Sekar Fitri A nya 3 Nanti saya sampai jadi 10 Baik terima kasih Mbak Sekar ya Baik Terima kasih waktunya Ini sekarang saya sudah ada di rumah lagi Kalau di Surabaya sendiri Kalau menurut saya event yang mengenai perculturean Itu yang paling besar adalah Indie Club Expo Yang setiap tahun itu selalu ada Di event ini Saya jadi bisa ketemu langsung Ya bisa ngobrol-ngobrol Bisa nambah temen Dan yang pasti saling tukar wawasan Tapi kalau menurut saya pribadi ya Disini yang saya sayangkan Untuk event sebesar Indie Club Itu kalau menurut saya pribadi ya Kurang cuy gorengnya cuy Serius kurang gorengnya Ini maksudnya kurang gorengnya itu bukan Bukan digoreng-goreng gini Sehingga secara konsep itu udah keren banget Itu besar Kan seluruh culture Yang menyinggol masalah kaum milenial Ya skateboard ada Music ada Music Musik ada Kemudian Pokoknya apapun lah selama 3 hari Itu 16, 17, 18 Itu semuanya ada Dan itu menurut saya Keren banget Tapi yang menurut saya Disini kurangnya Yaitu Cuma 1 UJ Saya yakin di tahun berikutnya Indie Club ini akan jauh lebih besar Akan mendapatkan respon yang positif Jadi gak hanya datang Tapi juga belanja Juga menikmati Semua yang ada disuguhkan di sana Jadi mungkin bisa kali ya Mulai gading influencer Atau gampangnya Apa ya Minta saran lah Ke beberapa orang-orang Yang sudah menyelenggarakan event Yang besar banget Dan itu bener-bener pecah banget men Ya kan banyak sih ya Jakarta sana ada Di Jogja sana ada Banyak sekali orang-orang Yang bisa meng-influence itu Bisa memberikan saran Yang pasti gampangnya adalah Berdiskusi dengan orang yang tepat Karena apa cuy Ini Surabaya Dan ini event paling gede Kalau menurut saya Jadi kalau misalkan Hanya levelnya di angka segini Menurut saya sih Kurang Jadi semoga untuk Next Indie Club Jauh lebih Mantap Terima kasih sudah nonton Yowes lah Bye-bye Sampai jumpa bro Adik dulu bro Bye Sub indo by broth3rmax